Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Ini berapa, dia 4 tahun terakhir ini Excellence Unbeatable Tetapi bisa dikalahkan oleh seorang Anthony Ginteng Ya memang sebelumnya sempat ngalahin juga sih Maksudnya kayaknya terakhir di tahun 2020 kalau gak salah ya Ya itu kan 4 tahun yang lalu Maksudnya ya pernah mengalahkan Tapi setelah 2020 Sampai kemarin terakhir itu memang Excellence lebih dominan Cuman kan maksudnya Yang saya selalu tanamkan sama Saya pribadi dan mungkin setiap Setiap abis match kan ada interview segala macem Suka ditanya Besok lawannya si A nih Gimana menurut kamu gitu Kansnya atau ya harapannya gimana Ya pasti setiap musuh Setiap siapapun lawannya Kalau udah masuk lapang ya punya chance yang sama sih Dan yang terpenting itu tadi Gimana kita bisa mempersiapkannya Sebelum matchnya gimana Terus sampai di lapangannya gimana Kita bisa control manage semua Problem struggle di lapangannya dengan baik Dan kalau kita bisa Ya itulah kita bisa jadi Tapi kan ekspektasi orang itu Sebenarnya sangat terukur ya Untuk kalian berdua Apalagi mau Oni akan melawan Excellence Itu sebenarnya semua orang Udah Rasanya Ya Agak sedikit Sorry Pasti menang Excellence lah Karena dia selama ini Selalu menang gitu Tapi ternyata tetap dia Oni yang menang Jujur deh Sebenarnya Yakin gak bisa ngalahin Excellence Jujur Jujur Ya itu kan tadi Kata Mbak Rosi ekspektasi orang Itu biarin orang aja yang ekspektasi kayak gitu Tapi memang Ya kita kalau punya ada pikiran Apa Gak yakin nih Ya kita udah kalah duluan gitu Sebelum bertanding gitu Jadi kayak Ya pasti ada Apalagi kayak Mungkin beberapa pertemuan sebelumnya Gak pernah menang gitu ya Udah berapa lama Udah berapa banyak Cuman Kalau kita timbulin satu pikiran itu Ke diri kita sendiri Ya kita udah Kurang minus duluan gitu Paling kan kita masuk 0-0 nih Tapi kalau kita punya pikiran Oh kita Oh kayaknya bakal kalah Ya udah Udah kalah dulu gitu Sebelum bertanding Jadi ya Ya siapapun lawannya sih Ya Punya chance dan harapannya Kira-kira buat Jojo Tadi Jojo udah jawab Oni itu dianggap Karena bisa mengalahkan Excelsen yang selama 4 tahun ini Atau dianggap Tidak terkalahkan Itu membuka jalan Jojo untuk juara Oni juga merasa bahwa Eh Jo Bisa juara tuh Karena gue juga loh Enggak lah Maksudnya Dari perjalanan kita Masing-masing Sampai di final Juga kita punya Struggle-nya masing-masing gitu Maksudnya dari babak pertama Sampai kita Semi-final Dan kita sampai di final ketemu Ya maksudnya Lawan-lawan itu semua juga Bagus-bagus juga gitu Bukan cuman Saya menang lawan Akseson Jonathan juga sebelum-sebelumnya Juga lawan rubber juga Ketemunya lawan-lawannya Ketat juga Jadi Ya itu tadi saya bilang Kita Sama-sama punya Race-nya masing-masing Saya sampai semifinal Ketemu Semifinal terakhir Juga rubber Lawan Francis ya Jonathan juga sampai Di lapang besar rubber Di semifinal juga rubber Ya maksudnya kalau kita Ya apa ya Kita punya Race-nya masing-masing lah Jadinya Hanya Jojo dan Oni Tau lah Sadar ya Bahwa sebenarnya Dengan di all England ini You guys Bener-bener Dianggap Ya udah Gak Gak bakal juara gitu kan Under Estimate Orang underestimate Tidak ada ekspektasi Merasa itu ya Nah kalau misalnya Anda punya kepercayaan diri Bahwa ini Punya skill Semua lawan sama Meskipun itu Seorang excelsioran Atau nama-nama besar lainnya Kalau gitu Prestasi untuk Memenangkan all England Anda berdasarnya Kok baru sekarang Kenapa Ada apa gerangan Ya Balik lagi sebenarnya Setiap pertandingan Memang gak mudah Gitu Jadi apalagi Sekelas Turnamen all England Turnamen tertua Di dunia Untuk bulu tangkis Pasti ada Pressure-nya sendiri Ada Ekspektasinya sendiri juga Jadi memang Gak Gak mudah Untuk jalan itu Dan saya sama Ginting juga Beberapa kali Sudah ikut all England juga Dan ya Ya kenapa gak muncul Kenapa tidak menjadi juara Waktu itu Ya mungkin rezekinya Kemarin Ya Kalau kita ngomong Ininya ya Cuman maksudnya Ya Gak ada Hal Ya hal-hal kayak gitu Kayaknya kita gak bisa jawab Juga sih jujur Maksudnya Dari persiapan Dari latihan Mungkin dari semua Segala macem Yang kita lakuin di Oling dan Oling dan sebelumnya Ya sama-sama Malah ya mirip-mirip lah Menurut Menurut Jujur sama Oling Ini Menjadi tetap Best performance Sama dengan yang lain Atau memang Dengan menjadi juara ini Anda merasa bahwa Ya ini Memang My best performance Dan jadi juara Karena bisa aja kan Sebenarnya Dia kemarin-kemarin Gak juara Ya karena memang Performance-nya Tidak bagus Jadi gimana Mengkualifikasikannya Ya kalau menurut saya Kalau dari performance ya Kita ngomong performance Bukan soal hasil Sebenarnya sih sama Maksudnya gak ada Perbedaan sama sekali Cuma yang Performance ya Tapi yang kita rasain Mungkin saya juga Ngeliat beberapa Matchnya Ginting Match saya juga Waktu di Oling dan kemarin Mungkin kita dapet Auranya Untuk Ya lebih Lebih apa Lebih termotivasi lah Termotivasi dalam arti Pengen Berjuang lebih Mati-matian lagi Dari biasanya gitu Jadi Itu hal yang mungkin Membedakan sedikit lah Tapi kalau dari keseluruhan Untuk performance sih kita Sepertinya gak jauh berbeda Dari pertandingan-pertandingan yang biasa Atau mungkin saya mencoba Melihat hal lain Apakah ada dari sisi support Yang berbeda Kalau secara skill Performance Oni sama Jojo Merasa Sama Yang kemarin-kemarin juga My best performance Tapi kenapa sekarang juaranya Kenapa gak Kalau bicara soal best performance Kenapa gak yang dari dulu Apakah ada support yang berbeda Sekarang Ada semacam Sports science Ada Tentang Psikis Ada support yang berbeda kah Ya pastinya ada Karena Untuk menjelang olimpiade juga Kan dari PBSI Membangun Ada yang namanya Tim ad hoc Itu Tim ad hoc Untuk olimpiade Untuk olimpiade Tapi untuk Iya Road to olimpiade gitu Jadi pertandingan-pertandingan dari Mulai awal tahun ini Ya sudah berjalan gitu Dan Ya saya juga Ingin berterima kasih juga Kepada ketua tim eh hoc Pak Fadil Yang udah Apa ya Menyediakan lah Dari segi sports science Terus dari segi Psikologi Psikologi juga Karena itu Hal yang gak pernah Kita pikirkan pengaruh Tapi sangat-sangat berpengaruh Itu hal-hal yang mungkin Karena skill kan Misalnya itu Memang bisa dilatih Tapi kan pasti harus ada Support factor lainnya Kan Dan itu Tadi Apa Oni sempat Mengatakan Keliatannya kecil Tapi itu Pengaruh yang luar biasa Ya Mungkin yang saya rasain pribadi Karena Maksudnya Semenjak tim ad hoc ini Sudah dibentuk Saya sering Apa namanya Kayak diskusi juga Sama sports science Sama psikologinya juga Segala macem Jadi ya Psikologi itu kan Terga Apa ya Mempengaruhi mental juga lah Jadi dia ada input Kamu tuh orangnya gini Harus kayak gini Jadi kayak Yang sebelumnya kita gak pernah pikir Gue tuh gini Oh gue tuh gini Jadi ada solusinya kayak gimana Contohnya gimana nih? Contohnya apa ya? Mungkin ya kayak Ada pikiran misal Misal nih Contoh kayak Misalnya di dalam lapangan Kita udah Leading Terus musuh Mau nyusul Segala macem Pasti ada Kesusul nih Nah itu sama Sama psikolog Jangan ada pikiran gitu Timbul gitu Meskipun ada timbul Tapi Kita yang harus patahin Sama pikiran positifnya Itu maksudnya Itu kan hal kecil kan Maksudnya kayak Sepersekian detik Yang harus diputusin Harus diputusin Harus kita Bener-bener mantepin Di saat ini Dan itu setiap individu berbeda Penanganannya Harus punya mantra Masing-masing ya Harus punya caranya Tahu Ya harus kenal dirinya Sendiri dulu gitu Baru kita tahu Solusinya mesti apa Gak bisa memakai cara yang sama Untuk orang yang berbeda Sama Jonathan pasti Apa Ininya beda Masalahnya beda Sama solusinya juga pasti beda Itu yang membentuk Kalian berdua Tidak saja menjadi atlet Dengan skill yang harus Terus dilatih Tentu ya Tapi Ada support system Yang juga bisa Memaksimalkan skill itu Saat di lapangan Aku mau kembali Soal Excelsior Karena Oni ini dianggap Bahwa Ya bisa mengalahkan Excelsior Yang membuat Jadi ada All Indonesian Final Dan mengantarkan Sahabatmu menjadi Juara Oni merasa gak Waktu itu dianggap Bahwa juri kayaknya Berpihak pada Oni Karena ada Foto dari Yves Lacroix Itu Bolanya nyangkut di net Tapi juri nya bilang Enggak Itu Gak tau sih Jujur Karena Kadang momen-momen gitu Juga Apa ya Susah di Ya gak tau Maksudnya itu Fall kah Atau apa Kita juga gak tau Karena Kadang Kalau di posisinya Assassin juga mungkin Kita sama Ngerasain Itu fall Tapi kalau di posisi kita Kita gak tau apa Karena kan Keputusan dari wasit kan Cuman kalau dari saya pribadi Saya gak ngerasa ada Nyentuh net Sedikitpun Karena kan Berasa gitu Kalau kita mukul net Segala macem Cuman ya Ya mungkin itu tadi Ya udah rezekinya Atau mungkin Jalannya Jalannya sih Karena flashback juga Waktu itu Hongkong Kayaknya juga pernah Iya pernah juga Ada Dirugikan oleh Maksudnya dirugikan Itu poin-poin penting juga Poin-poin penting juga Maksudnya di poin-poin Kritis terakhir gitu Maksudnya yang saya bilang tadi Kadang kita gak bisa Bilang itu Kayak gimana sih Jadi memang mungkin Udah jalannya juga Karena kan Wasit juga mesti Memutusin langsung Itu fall atau gimana Jadi ya mungkin ya udah Jadi pernah juga ya Mengalami Merasa ada Keberpihakan Wasit Beberapa kali Cuma bukan Berpihak Berpihak sih Maksudnya mungkin Keputusan wasit Keputusan wasit Itu aja sih Jadi kalau Jojo menang dari kamu Ada keberpihakan wasit Gak menang Gak Bagaimana rasanya Mengalahkan sahabat sendiri Saya kembali bersama Jojo Dan Oni We made history again After 30 years All In Mission Final Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan Strategi yang tepat Eksklusif Bersama Jonathan Christy Dan Antoni Ginting Dalam Rosy Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV Terima kasih 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 Kali ini kasih Joe dulu Atau Joe Belum tentu mbak, tahun depan bisa final Susah banget Ini kita Nggak tahu deh Nama apa ketujuh baru masuk final Kebetulan puji Tuhan kemarin Iya makanya kan tadi aku tanya Sudah begitu sering ngikutin all in ilm Kenapa baru sekarang Kenapa baru sekarang masa ngalah Kirain Udah lah Baru married kan Jadi lumayan lah Nomor satu buat balik modal Kapan tunangannya Kan baru tunangan kan mau married Februari tunangan Tanggal All England tahu tanggal berapa game-gamenya Kapan match tahu dari tanggal berapa Tanggal berapa tunangan sama calon istri Nggak ingat Siapa namanya tunanganmu Mitzi Coba dipertimbangkan sekali lagi Kalau tanggal pertunangan saja dia tidak bisa ingat Coba Think it over Tapi ingat rasanya Inget momennya Momen waktu tunangan Iya momen waktu tunangan Maksudnya So gimana Aku melihat berdua tanding Mengulang sejarah Tiga puluh tahun lalu Tegangnya sama nggak Dengan misalnya Oni melawan Excelsior Dan Oni harus melawan Jojo Tegangnya beda dong ya Tegangnya beda sih Memang waktu lawan negara-negara lain sih Emang lebih Lebih tegang sih Karena maksudnya Kita jarang ketemu Jadi pastikan musuh juga Ada perubahan apa nih Yang kita nggak tahu Atau ada Dia juga pasti mempelajari kita Kalau kita maksudnya Tiap hari latihan bareng Terus juga ya Sama teman sendiri juga Yang dalam arti Udah final Ya bukan yang nggak mau menang ya Maksudnya Siapapun pemenangnya Pasti buat Indonesia juga Buat Tunggal Putra juga gitu Jadi Apa ya Jadi Ya senang juga gitu Level stressnya beda ya Level depresi Level stressnya Lebih sedikit Kalau Jojo juga gitu Sama sih Jadi pas kemarin udah Semifinalnya kan Ginting main duluan Pas udah Ginting menang Pas saya juga menang Jadi ya beda gitu loh Lebih lega Pilihnya lebih Udah kita Ya Indonesia gitu ya Menang Buat Oni sendiri Tadi kan Gue lah Aku juga mau menang Kan biasanya Kalau ketemu berdua Ketemu berdua Yang paling sering menang Siapa? Ketemu di Berdua Tandingan sama Yang menang kalah lah ya Yang paling banyak Kalau pertandingan kan head to head Tadi menang ginting Soal menang Di pertandingan ya Unggul Oni pun gak punya excuse ya Baru ngalahin excelsen Capek Enggak lah Justru abis ngalahin excelsen Mau nya langsung juara kan Tanggung gitu Kalahnya sama Jojo Yang peringkatnya di bawah gue Agak sedikit merasa Apa tuh? Terhina Ya memang Inilah maksudnya Bisa jadi Apa ya namanya Kayak Teka-teki juga lah Di luar raga gitu mbak Maksudnya Mau siapapun lawannya Mau ranking 1 Mau sebelumnya menang Berapa puluh kali gitu Maksudnya Kalau besok ketemu ya Punya chance nya Sama-sama lagi gitu Kita mulai dari 0-0 sama gitu Jadi Ya itu tadi saya bilang Kita bisa prepare diri kita Dengan baik Bisa masuk ke lapangan Siap semuanya Di lapangan juga tadi Bisa jaga Maintain mental pikirannya Terus pola permainan segala macam Ya bisa menang gitu Siapapun lawannya gitu Jadi skill nomor 1 Suasana hati dan mental itu Sebenernya juga sangat Sangat penting ya Itu sangat mempengaruhi juga sih Waktu Kalau kita belajar dari Olimpiade 4 tahun lalu Ya kalau gak salah Memasuki COVID Itu kan ada cerita yang gak menyenangkan ya Termasuk Tragis sih Sudah sampai di Olingland Terus disuruh pulang Karena dianggap Satu pesawat dengan Yang terkena COVID Yang terkena COVID gitu Itu pengalaman 2000 waktu itu Jadi semacam Ini gak Waktu kalian berangkat Mengingat-ingat itu Atau Aku gak mau pikirin itu Ya itu Kejadiannya Kalau boleh cerita sedikit Itu pas banget Aku sempet Bertanding dulu Ya betul Pas banget itu Aku beres tanding Abis menang Terus tiba-tiba Refri datang Ke tempat Backstage Terus dia bilang Tim Indonesia udah gak boleh bertanding lagi Loh kenapa Ya katanya Setelah ditelusuri Katanya Penerbangan dari Turki Ke Birmingham Ada satu pesawat Dengan yang terkena COVID Padahal kursinya tuh Ya gak tau Jauh banget gitu misalnya Tapi tetep seluruh Atlet tuh gak boleh main gitu Nah sedangkan kan Saya sudah bertanding Berarti semuanya dong kena Semuanya dong Nah jadi disitu juga Ya sempet Kayak kecewa juga Tapi ya Setelah Ya beberapa tahun setelah itu Ya COVID juga sudah berlalu Ya udah gak ada pemikiran itu sih Pengalaman buruk yang waktu itu Buat Oni Ingat-ingat Apa Semacam kadang-kadang kan Ada pengalaman buruk Kita mau balas dendam Tapi In a good way Balas dendam dalam arti Spirit Bahwa Mau menjadi Mau memutarbalikan pengalaman buruk itu Menjadi pengalaman kemenangan Yang All England 4 tahun lalu Ya Gimana Ya sama sih Kayak Jolotan kan sempet main Saya kan lagi siap-siap main tuh Di kamar Lagi abis makan malam Di malam Beresnya Terus dari pulang Juga Ting Pulang kita Gak boleh main Seriusan lu Gue baru mau berangkat Baru mau berangkat Iya seriusan semuanya Suruh pulang Maksudnya gak boleh main lagi Tim Indonesia Karena Yang tadi dijelasin Padahal baru mau main Kayak gitu Banyak orang pada umumnya Sering trauma Atlet tuh bisa Boleh trauma gak sih Kalau gitu-gitu Kalau saya sih Enggak sih Jangan ya Trauma juga Enggak maksudnya Ya tadi Karena kita mungkin udah sering Dalam Apa ya Fase kayak Menang kalah Menang kalah Jadi kayak lebih Lebih mungkin lebih mudah Berbesar hati gitu loh Mbak Jadi kayak misalnya Oh mungkin ya bukan rezekinya Kalau kita mau ngomong Enaknya aja Gampangnya aja Bukan rezekinya Jadi yaudah kita Siapin lagi buat Next turnamen Karena kan di badminton Turnamen ini Terus-terusan nih Kalau kita Apa gak bisa recover Kalau gak bisa move on Kalau anak sekarang ya Gak bisa move on Gak bisa recover Gak peran terus Kayak kalau gak bisa recover Apa Perasaannya itu ya Berpengaruh ke turnamen-turnamen Berikutnya Berikutnya Kalau boleh tahu Tapi ada gak pengalaman Yang menurut Jojo Atau Oni itu Pengalaman yang Paling terburuk Sepanjang sejarah Sampai saat ini Perjalanan Badminton Ada sih Pasti ada Pasti ada Cuman Pasti berbeda-beda juga Ada ya Di pertandingan tertentu Yang Kayaknya kita udah Prepare Bagus banget Kita rasa Kayaknya Bisa nih di pertandingan ini Untuk Menampilkan Ya at least Menampilkan yang terbaik Karena kan Kalau misalnya Kalau menang tuh Udah Pastilah itu Pengalaman terbaik Apa yang Dengan pengalaman yang The best Oh pasti ya Menang lah Menang ini Ketiduran Wah Ini pernah Itu Kayaknya Itu awal Awal pertama kali Itu gak mungkin lupa lah Kayaknya Ya itu bisa Bisa dibilang sih Apaan tuh Jadi waktu pertama kali Ini pertandingan Aduh Masih junior lah Masih junior Baru masuk banget Di PBSI kan Terus adalah Kita dikirim Untuk ke Eropa Untuk ke Eropa Pertandingan Ya pertandingan Di Eropa lah Aku baru pertama kali tuh Ke Eropa Kan gak tau Apa sih namanya jet lag Segala macam tuh Gak ngerti lah Tidurnya ya polos aja Pagi Pokoknya ngantuk tidur aja Ngantuk tidur aja Polos gitu Sedangkan waktu itu Masih pertanding Satu hari tuh Dua Dua sampai tiga kali Karena pasti pertandingan Yang bawah lah Pertandingan pertama menang Pulang dulu Padahal Jedanya gak terlalu jauh Paling cuma beda dua jam Udah pulang tidur Pas bangun Kaget Dapet telepon Jonatan kamu dimana Ini segala macam Ini kamu udah harus main Hah Panik Bener-bener panik Wah itu sampai Sampai nangis sih Jujur disitu sampai nangis Maksudnya Ya udah jauh-jauh Dateng ke Eropa Udah sempet main Karena ya itu Saya gak Pengetahuan jet lag Jadi ya udah Asal pulang tidur Tiba-tiba Bangun-bangun Jadi gak bisa main Udah gak boleh main Karena udah waktunya Oh kena WO Udah waktunya Tapi gak Gak ada disitu Gak dateng Itu pengalaman terburuk Sekaligus aib lah ya Ya sebenernya aib sih Sebenernya itu agak aib sih Karena kayaknya gak ada lagi ya Pemain dulu Kayak saya Gak apa-apa Aib itu masih bisa Diceritakan dengan bangga Kalau udah juara all in ya Bener-bener Kalau juara itu Joe Bebas ngomong Semua aib jadi ini ya Semua aib bisa Tutup Semua aib bisa dibawa ketawa Coba kalah all England Aib lu panjang bener Buat jadi cibiran Kalau kamu Oni Aduh kalau aku apa ya Gak ada sih Maksudnya yang jadi Ini banget Apa Jadi trauma Apa semua Cuman ya Ingat juga Gak lama dari dia tuh Ada pertandingan di Taipei Itu hampir ketiduran juga sama Kalian Ini masalahnya Lama-lama kalian kan Sahabatan Menurut aku gak soal ketiduran Emang kalian pemalas aku rasa Kalau gue masih mendingan di Eropa Agak keren ya Agak keren ya Lumayan lah Lebih bonafit Di Eropa Beda 6-7 jam Saya gak jadi Gak jadi Gak jadi Pas banget Jadi kebetulan untungnya Hotel sama hallnya Sebelahan Jadi Pas bangun Pas jam ini Jadi masih bisa langsung lari gitu Dateng langsung masuk Dasar tukang tidur Itu pelatih Pocara kacir nyariin Ginting mana Ginting mana Karena trauma juga Dia yang bawa Bawa Jonathan Waktu itu sempat tidur Apa W.O kan Pas saya Wah untung aja Ya namanya kedua kalinya Ya namanya juga Sahabatan Jadi kalian berdua Memang pasangan Sleepy hat Tukang tidur Jo Menang kemarin Kan dulu tuh Jojo Waktu menang Apa ya Asian Games ya 2018 ya Ada Sebuah Ada gerakan yang Wow Cewek-cewek Histeris Buka-buka baju Kenapa sekarang Gak buka baju lagi Dilarang istri Mungkin Enggak lah Maksudnya Ya Ya sebenarnya Ya sebenarnya Kalau kita ngomong Konteks selebrasi ya Sebenarnya sih Wajar-wajar aja gitu Karena di dunia Olahraga lain Itu menjadi hal yang wajar gitu Tapi mungkin karena Di bulu tangkis Dan ya kebetulan Waktu itu Di Asian Games Di Jakarta Jadi ya Yang diingat itu Gitu Cuman ya belakangan ini Mungkin ya lebih Kenapa gak Itu kan bisa bikin Histeria Wuh Cukup Cewek-cewek You know Cine-cine Udah kayak Gak usahlah ya Jangan berlebihan juga Ya udah Biasa aja Memang dia mau low profile Atau ada analisa apa Sebagai sahabatnya Mengapa dia tidak Buka baju lagi Saya no comment Atau jangan-jangan Seperti yang kita bicarakan Apa tuh Sebelum masuk studio Sebenarnya dia sudah agak bunci Mungkin Jadi dari pada di zoom Memang dari si netizen Oh tidak serata Serata dulu Sudah mulai ada Waktu itu 6 Kok sekarang tinggal 2 So jadi Ini pengalaman yang luar biasa ya Buat Kalian berdua Untuk membawa nama baik Indonesia Nah Saya sebenarnya Mau masuk Ke soal Bisa sampai disini Juga bukan Tanpa perjalanan Yang jatuh bangun Tapi juga soal Pernah mendapat penilaian Bahwa kalian berdua ini Jauh lebih mementingkan Kegiatan di luar lapangan Daripada berlatih Pelajaran apa yang mereka dapatkan Kami kembali sesaat lagi Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Anthony Ginting Dalam Rosie Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again We made history again after 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Anthony Ginting Dalam Rosie Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again after 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Anthony Ginting Dalam Rosie Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again after 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Anthony Ginting Dalam Dalam Rosie Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history We made history again after 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Anthony Ginting Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Anthony Ginting Dalam Rosie Eksklusif bersama Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Anthony Ginting Dan Anthony Ginting Dalam Rosie Dan Anthony Ginting Dan Anthony Ginting Dalam Rosie Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history We made history again after 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Anthony Ginting Dalam Rosie Juara All England Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again after 30 years All England We made history again after 30 years All England We made history again after 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Anthony Ginting Dalam Rosie Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again after 30 years All England All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Anthony Ginting Dalam Rosie Jawa All England Setelah 30 tahun Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again after 30 years All England Bersyukur karena Saya masih bersama dua pemain tunggal Andalan bulu tangkis Indonesia Juara All England 2024 Jonathan Christie Dan runner up All England Anthony Ginting Jojo waktu Habis buka-buka itu Tadi kaos Langsung lariskan di iklan ya Ya Kalau misalnya Pengal Melihat dulu Dan kemudian dianggap Jadi minim prestasi Apakah Apa Kegiatan di luar lapangan Dan Hal-hal yang menyangkut komersial itu Memang cukup Mengganggu Atau mempengaruhi Kiner Performance gak Jo? Ya Kalau dibilang mengganggu Untuk saya pribadi Itu tidak mengganggu Jadwal latihan sama sekali Karena Saya juga bilang Sama manager saya Saya gak mau diganggu Jam latihannya Jadi untuk Dari segi itunya sendiri Saya merasa tidak terganggu Tapi Mungkin memang Karena pada saat itu Setelah Abis juara Asian Games Terus juga Dapat tawaran iklan Segala macam Mungkin pada saat itu Memang prestasinya menurun Jadi Ya mungkin pandangan orang Seperti itu Sama halnya juga Mungkin ya Ya dengan tahun ini Kalau misalnya bisa dibilang Biasanya orang Atlet abis married Itu akan turun Terus Segala macam Tapi ya Sempat beberapa Kali pertandingan Dari awal tahun kan juga Sedikit apa ya Menurun juga lah gitu Dan Ya puji Tuhannya Waktu di online ini bisa Dibilang membuktikan Ya Jadi Apa ya Kayak saya sendiri juga Merasa Ya memang Enggak Enggak ada Apa ya Enggak ada sanggut pautnya gitu loh Enggak ada Enggak ada hal yang Karena ini Oh prestasinya jadi turun Karena itu Prestasinya jadi turun Enggak juga gitu Oke Jo aku misalnya yang Kita tahu legenda bulu tangkis Rudy Hartono Yang mengkritik minimnya prestasi Tunggal putra Bahkan bisa jadi finalis All England Aja Enggak Ya mengatakan Dalam 24 tahun terakhir ini Berarti itu bahkan Sudah 6 tahun lalu Dalam 24 tahun Ini hampir Tidak ada Tunggal putra kita Yang bersinar Di All England Apalagi Akhir-akhir ini Tunggal putra kita Seperti tenggelam Lebih-lebih Lagi di All England Dan kejuaraan yang berkengsi Seperti kejuaraan dunia Dan Olimpiade Lalu ada Taufik Hidayat Menegur Anthony dan Jojo Karena gagal Total Di All England 2019 Sekarang kan Yang diandalkan Anthony Dan Jojo Saya berharap Dengan kesibukan mereka Di luar lapangan Sebagai atlet Mereka juga harus Prioritaskan latihan Kalau aktivitas di luar itu Hanya tambahan Jangan sampai Mengganggu Performa Di lapangan So Gimana nih? Ya sama sih Maksudnya Ya Kalau saya pribadi Saya tahu Responsibility saya apa Saya tahu Tanggung jawab saya apa Ya saya sebagai atlet Pasti saya kasih All out Di waktu saya Di badminton Kadang Malah kita Ngorbanin waktu Buat sama keluarga Maksudnya Ya mungkin itu yang Orang lihat Di luar kan Maksudnya kita juga Apa ya Kita kan Nggak posting Gue lagi latihan Tiap hari Yang dilihat iklannya Yang dilihat iklannya Karena kita posting Karena kewajiban Segala macam Tapi ya Ya itulah Maksudnya Kita yang tahu Saya juga Sama Jonathan Kebetulan Kebetulan satu manajer Juga Jadi kita memang Apa Kita wanti-wanti Kalau memang ada tawaran Di luar jam latihan Mau apapun itu Tetap latihan Lama pertandingan Nomor satu Itu cuma satu hal ya Joe Oh nih Tapi kita diskusi ya Memang pasti Nggak boleh ganggu latihan Tapi syuting iklan Itu kan juga Itu Menyita waktu Dan pasti ada Dari sisi waktu Kalian yang akan Dikorbankan Misalnya istirahat So Apalagi sekarang kan Jadi Pahlawan Yang mengembalikan Kebanggaan Kepercayaan diri Bulu tangkis Indonesia Pasti akan banyak Yang menawarkan iklan Sebenarnya Seberapa Tempting Atau seberapa besar sih Godaan untuk Berada di komersial itu Godaan Sebenarnya ya Itu balik lagi ke Kitanya juga sih Kita kan bisa Menolak juga gitu Ya Ya mungkin Contohnya seperti sekarang Ya mungkin Antoni sama saya Juga pasti Mendapat tawaran lah Untuk beberapa Iklan juga gitu Cuman Kalau saya pribadi Mungkin Saya Untuk sementara ini Menjelang Olimpiade juga Sebetulnya Saya nggak Nggak mau Ambil dulu sih Jadi Lebih fokus lagi Di Bulu tangkisnya aja Persiapan bulu tangkis Oni Sama sih Maksudnya Ya memang Bukan banyak yang bilang ya Kayaknya kita juga Sepakat Berdua Sama pelatih juga Maksudnya ini Menjelang Olimpiade Memang Bukan harus ada Yang di Yang di Korbankan Justru malah banyak Yang harus dikorbankan gitu Maksudnya Apapun itulah You name it Kayak maksudnya Ya Waktu jalan-jalan Keluarga Holiday Apa segala macem Memang Kita harus korbanin itu dulu Sampai nanti Olimpiade gitu Nah nanti kalau udah Olimpiade Bebas lah mau ngapain gitu Kita lihat nanti gitu Jadi Sekarang Perjalanan sampai Menuju Olimpiade Ya kita Maksimalin semuanya Yang kita punya gitu Jadi Kita kasih waktu kita Kita kasih tenaga Pikiran kita Ke persiapan ini Jadi ya Ya meskipun ada Tapi kita tahu Maksudnya ada Tawaran segala macem Kita tahu batasannya Kayak gimana Karena yang Saya Kalau yang saya tanemin tuh Ya orang-orang tahu Nama saya dari badminton gitu Jadi gak mungkin saya Nenggalin badminton Untuk hal itu gitu Jadi ya saya Pasti kasih all out Di badminton sih Ya Well Sebuah konsekuensi logis Sebenernya Atlet yang juara Itu Menjadi bintang iklan Memang Tetap harus Lesson learn-nya adalah Meskipun tidak mengganggu Jadwal latihan Tapi memang Yang paling penting adalah Menjadi juaranya juga Karena Ya Itu Namanya Atlet Bukan jadi bintang iklan Bukan jadi bintang Kan ada Tadi kita ngobrol Ternyata kan Kalian harus punya target Ikut match Dalam satu tahun tuh berapa Kewajibannya Kurang lebih 20 ya Kurang lebih Kalau wajib Yang wajib sih 12 sampai 15 mungkin 15 wajibnya Tapi di luar itu Mungkin bisa lagi Jadi ya total Kurang lebih 20-an Ada setahun Setahun minimal ya Supaya Rata-rata lah Supaya Jangan sampai Kehilangan peringkat Jangan sampai juga Apa Denda Di denda Sayang dong Abis juara All England Di denda Dia nanti habis Buat banyak denda ya Itu Memang melelahkan ya Itu gila sih Kalau denger harus main Di Slap minimal Pasti sih Sang Bisa dibilang Kalau kalah Apalagi kalau kita lagi Nggak perform Dalam arti Hasil turnamennya Nggak yang menurut kita Itu Bukan cuma badan yang capek Pikiran juga capek kan Kenapa Hujat Bukan Masa Hujat Hujat Masa Bodo amat Maksudnya yang kita Udah expect Oh kita udah latihan capek nih Udah latihan maksimal Tapi pas pertandingan Kok nggak sesuai apa yang kita Expect gitu lah Tapi ya Ya itu tadi lah Maksudnya Ya namanya Itu termasuk eksploitatif nggak sih Tereksploitasi nggak sih Mungkin bisa dibilang gitu ya Kadang Kadang juga saya pengen Kalau ada kesempatan ya Untuk berbicara dengan BWF Saya pengen Coba diskusi gitu loh Karena aturannya emang begitu ya Karena memang ya aturannya seperti itu Apalagi kalau kita yang sudah di peringkat Top 10 ya Top 15 ya Top 15 Top 15 itu Ada Klausulnya memang Harus mengikuti beberapa turnamen Yang wajib diikuti Ketika kita nggak ikuti situ ya Makanya akan kena denda gitu Jadi tetap harus Main terus Standing terus Ya kalau nggak mau main Bayar denda Bayar denda yaudah Itu aja Tapi coba gambaran Karena kalau banyak penonton Indonesia Meskipun ya Mereka mencintai bulu tangkis Mereka taunya cuma Gimana kalau nggak menang kalah Tapi kalau tadi bilang Aduh itu melelahkan banget Coba kasih gambaran Segimana Segimana Dasyapnya harus memenuhi kuota Tanding itu Coba kasih tau Hari ini gini Begini gitu Jadwalnya Kita latihan Senin Selasa Senin sampai Sabtu Ya sehari dua kali Kecuali hari Rabu dan Sabtu Rabu dan Sabtu Pagi aja setengah hari Kalau Minggu full libur Ya Itu kurang dramatis Biasa aja Katanya Katanya sibuk banget Mau memberikan masukan Kalau mau lihat sibuknya nih Dalam satu tahun Ada berapa hari mbak 365 hari Kita cuma dapat libur Satu minggu Maksimal dua minggu Maksimal Maksimal dua minggu Itu di akhir tahun Sama kami juga Cuti boleh Dua minggu Kita nggak ada cuti Kita nggak ada cuti Seminggu Itu aja Tapi kan ada libur weekend Ya kan weekend Mbak juga libur Iya berarti kan sama aja Berarti nggak usah kasih masukan Kalau pertandingan kan nggak libur Pertandingan nggak libur Iya juga Pertandingan kita sebulan tuh Minimal dua Minimal Bisa tiga Dua minggu Itu kita nggak pulang ke rumah Kita ya jauh dari keluarga juga Aku justru bener Ayo kasih tau dong Gimana supaya Penontonnya terpuka Wah gila Sibuk banget Pahlawan badminton kita Luar biar kita aja Kalian nggak akan kuat Itu keren Gak dramatis ya Kurang Katanya sibuk banget Wah mau kasih masukan Ini Mana biasa aja Ya Ya pasti pengorbanan waktu Sama keluarga Terus juga Ya harus traveling terus Setiap saat Dengan Ya kita nggak pernah Resiko Penerbangan Perjalanan itu Akan seperti apa Nggak pernah tahu Ini aja Datang ke studio Kompas TV Di Rosi Baru bangun Lemes Tadi Belum tidur Ayo lebih dramatis lagi Supaya Orang lebih terharu Ayo nggak apa-apa Aku kasih kesempatan Pokoknya Ya kayak gitu Dapat sih gambarannya Bahwa kita sering hanya melihat Menang kalah Hanya melihat di kejuaraan Yang besar misalnya Yang ekspulsor besar Tapi sebenarnya dibalik itu Ada pertandingan-pertandingan lainnya Yang Itu adalah bagian dari kewajiban kalian Apa yang akan dilakukan Jojo dan Antoni mempersiapkan Olimpiada Kami kembali saat lagi Hari ini bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Antoni Ginting Dalam Rosi Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again After 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Antoni Ginting Dalam Rosi Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again After 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Antoni Ginting Dalam Rosi Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again And after 30 years After 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Antoni Ginting Dalam Rosi Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again After 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Antoni Ginting Dalam Rosi Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again After 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Antoni Ginting Dalam Rosi Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again After 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Antoni Ginting Dan Antoni Ginting Dalam Rosi Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again We made history again After 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Antoni Ginting Dalam Rosi Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again After 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Antoni Ginting Dalam Rosi Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV We made history again After 30 years All England Bersyukur karena hari ini Bermain cukup baik Bisa melakukan strategi yang tepat Eksklusif bersama Jonathan Christie Dan Antoni Ginting Dalam Rosi Juara All England Setelah 30 tahun Kamis 21 Maret Pukul setengah sembilan malam Di Kompas TV Masih bersama saya Dua atlet andalan Tunggal Putra Badminton Indonesia Juara Tunggal Putra All England 2024 Leonardus Jonathan Christie Dan runner up Tunggal Putra All England 2024 Antoni Sinisuka Ginting Eh Oni tau gak Kan dulu sempet Di social media Orang lupa Namanya Sinisuka Jadi Namamu tuh S nya diganti Itu gak diganti apa? Jadi apa? Jojo tau gak? Sugeng Kok bisa Sugeng Siapa gitu Sinisuka Oh iya dah Antoni Sugeng Ginting Sugeng Jadi Udah pulang Bersyukur Bisa Membanggakan Indonesia Setelah puasa 30 tahun Juara 1 All England Runner up All England Next Akan ada Thomas Cup Ada Olimpiade Apakah predikat Yang sama Boleh Kalian berikan Untuk Indonesia Harus Harus Ya pasti Pengennya Berharap Berharap Juga Kita juga Pasti Mengusahakan Hal yang Sama Juga Kita kan Cuma Bisa Berusaha Pintar Doanya Makanya Dari Mbak Rosy Dan Teman-teman Semua Siapa tau Doanya Mbak Rosy Kan di Kabul Amin Doa bangsa Indonesia Semuanya Mendoakan Akan beda loh Tapi I don't know Koreksi aku Kalau 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 Gak Diandalkan Menang Itu Bener gak sih Rasanya Lebih plong Dibandingkan Oh juara All England Mengalahkan Accelion Runner up Main nanti Di Thomas Cup Amat di Olimpiade Akan beda gak Bebannya Pasti Pasti Itu Makanya Itu kan Yang hal-hal Di luar Di luar Kontrol kita Dan di luar Hanya skill Jadi disitu Ya pentingnya Untuk Terus Diskusi Dengan Tim-tim support Yang di belakang Ini tuh Saya rasa Ya memang Harus Lebih lagi Jadi untuk Menjaga hal-hal Yang seperti itu Tidak Terjadi di Kemudian hari Pasti kan Embel-embelnya Lebih banyak Atau Labelingnya Juara All England Runner up All England Anthony Sugeng Ginti Yang berhasil Mengalahkan Accelion Dua Per-per-per-per-per-per-per-ima Begitu Udah Dua game Kalah set Penampilan yang Sangat buruk Sekali Dari juara All England Ini Itu Akan Selalu akan Dibandingkan Dengan tampilan Sebelumnya Kira-kira Itu Kira-kira Negatif Burdennya Sebagai seorang Juara Harapannya Tetap Bisa menjadi Juara Pas Pasti Maksudnya Yang kita Bila Yang kita bilang Tadi All England Salah satu Yang paling Bergensi Paling Apa ya Tinggi lah Kastanya Di Badminton Khususnya Mungkin Buat kita Berdua Bukan cuma Buat kita Berdua pokoknya semua atlet badminton pengen banget jadi juara di Olimpiade dulu kan Ony kan kesini kan waktu Olimpiade di Toksho Rossi juga kan ya yang waktu semua sama Gris Polly sama Apriani waktu itu bronze bronze ya Nah kan waktu itu bronze ini runner-up berarti nanti yang ketiga muncul di Jurosi udah amin emas naik naik terus naik terus Jojo dan Oni bisa dibilang eh sekarang 27 28 lah ya umur yang masih sangat mumpuni sebagai seorang atlet gitu gimana menurut Jojo sama Oni merasa bahwa ini adalah juga bagian dari masa depan musa mau sampai pensiun di lapangan badminton iya kalau kita ngomongin pensiun ada memang setiap olahraga pasti akan ada waktunya gitu kayak di bulu tangkis mungkin rata-rata di kalau tunggal ya kita ngomong kalau tunggal mungkin di tiga satu tiga sampai tiga dua tiga tiga itu kayaknya udah kalau kita jaga kondisi yang bagus masih bisa untuk berbeber prestasi lah gitu tapi ya ya balik lagi kita memang dengan usia kita yang sekarang ini bisa dibilang memang lagi masa-masa emasnya lah gitu dan ya karena akan hal itu juga kita ingin menampilkan yang terbaik kita ingin berjuang semaksimal mungkin dan ya balik lagi untuk hasilkan kita nggak ada yang pernah tahu gitu jadi ya kita melakukan apa yang jadi bagian kita aja kalau Oni juga gitu pernah berpikir mau kapan atau no get pokoknya yang penting just keep playing kayak kalau kapan sih kita nggak apa ya nggak ada target maksudnya ya tapi kalau dari pikiran-pikiran maksudnya lucu-lucuan cerita-cerita gitu paling 3233 maksudnya ya kita lihat di umur segitu kita masih mumpuni nggak masih apa karena kan di tunggal pasti lebih lebih duluan lebih awal dibandingkan pemain ganda karena kita main cover lapangan semua sendiri kan bukan cuma pertandingan ya kita dilatihan juga kan lebih dibanding yang lain gitu karena ya kita cover lapangannya sendiri cuman ya tadi saya bilang apa memang di umur-umur segini ya lagi oke-oke nya dalam arti ya kita harus mempersiapkannya semua dengan baik sih maksudnya pasti ya nanti masa itu datang kita nggak tergantung Tuhan juga dia mempercayain kitanya sampai kapan ya di atas kertas 3233 tapi ya Iya kita nggak ada yang tahu kan ya jadi ya sampai ya kita kalau saya pribadi sih main sampai semampunya sampai kalau memang Tuhan udah bilang udah cukup ya udah cukup tapi ya kita kan pasti ya ini karir kita gitu maksudnya dalam arti kita kan cowok bakal jadi calon eh calon gua ya iya calon kepala keluarga pasti kan ada tahu menjawab lebih juga tuh maksudnya kita maksimalin sekarang buat nanti masa tua kita sama keluarga sih kalau saya sih gitu sih atlet itu menurut Oni juga tetap menjanjikan kalau berhasil ya loh bener resikonya tinggi resikonya tinggi sih maksudnya kayak jujur aja jujur kalau mau dibilang ya kita berdua yang kelihatan tapi di seangkatan kita banyak banget yang maksudnya nggak seberuntung atau sampai kita berhasil sampai sekarang sampai di titik ini lah jadi banyak banget banyak banget sih maksudnya yang kita bisa flashback lagi wah kayak wah bersyukur banget lah Tuhan bisa Mim apa sampai sekarang sampai sekarang gitu ngasih kesempatan sampai sekarang terlepas mungkin usaha kita juga ada terlepas kerja keras kita juga ada cuman kayak dilihat-lihat lagi perasaan temen kita ini kerja keras lebih dari kita gitu maksudnya bahkan dulu dia kayaknya lebih bagus lebih bagus itu skillnya tekniknya talentanya segala macam cuman maksudnya itu hal-hal yang kita nggak bisa kontrol juga kan jadi ya kalau ya ditanya Mbak Rosi kayak tadi ya kalau kita bisa berhasil kita bisa sampai titik sekarang sih sangat 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 menjanjikan gitu tapi ya kalau nggak beruntung nggak berhasil ya resikonya tinggi Sorry aku mau nanya jadi atlet berprestasi itu bisa kaya nggak sih bisa-bisa-bisa banget kalau jaman sekarang ya kalau jaman sekarang bisa dan meskipun kalau nanti udah pensiun itu yang enggak tahu itu kalau pentang kita harus ya itulah pinter-pinternya untuk menit-menit kayak kita tabung entah itu mau siapa ya itu baik lagi ke ya ke diri kita masing-masing lagi karena saya selalu saya ingat yang waktu Ony disini kan Bagaimana kita ingin sama-sama menumbuhkan bangga jadi atlet gitu tapi kan bangga juga harus tetap punya implikasi punya kesejahteraan mereka tahu bahwa ketika mereka berprestasi dan setelah mereka memberikan kebanggaan bagi Indonesia masa tua mereka juga bisa tetap apa memberikan kesejahteraan jangan sampai atlet berprestasi di masanya habis itu begitu pensiun banyak kita dengar cerita-cerita yang kasihan banget itu sangat memilukan itu yang kita tidak ingin terjadi pada atlet-atlet di cabang olahraga manapun 7 mereka yang sudah memberikan kebanggaan pada Indonesia semoga bisa terus punya kebanggaan atas hidup mereka meskipun sudah tidak di lapangan lagi so Ony Jojo selamat terima kasih menjadi kebanggaan untuk Indonesia dia kalau udah ada cengirannya seperti ini gue udah tahu banget nih pasti ada keisengan sebenarnya selamat juga untuk Jojo jadi akan lahir bulan apa pasang baby terolimpik setelah Olimpik setelah Olimpik hanya mungkin satu bulan atau satu bulan kurang setelah selesai pertandingan Olimpik berarti nama pertama udah bisa tuh calon nama anak yaitu Olen ya dari All England kalau menang nanti di Olimpik ada namanya Olim jadi Olen Olim Kristi nama dari kita berdua papa kenapa namanya ini diberikan oleh Om Ginting dan Tante Rossi ini bagus ya Olen dan Olim Kristi thank you so much ya aku terima kasih sekali sudah tadi baru bangun tidur tapi memenuhi komitmen untuk ada di Tokyo Rossi sungguh-sungguh aku sangat menghargainya kita ketemu lagi di next performance dan dengan cerita yang juga membanggakan tidak tidak saja untuk kalian berdua tapi juga untuk Indonesia thank you Joe thank you good luck thank you terima kasih juga bagi anda yang menyaksikan program Rossi tetap perbarui informasi terkini anda hanya di Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati